Intro Bicara tentang olahraga sepak bola Sampai saat ini masih didominasi oleh kaum laki-laki Meski memang kaum wanita pun mulai banyak yang menggandrungi main sepak bola Nah, salah satunya agar Rizky Maharani Usianya baru 11 tahun, tapi semangatnya untuk menekuni sepak bola sungguh luar biasa Anak yang tinggal di Desa Banyu Ureb, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah tersebut Bergabung dengan Sekolah Sepak Bola SSB Banyu Ureb Junior Kanal Mustafa Musa yang mengangkat sisi-sisi keunikan mengikuti aktivitasnya latihan Aga mengaku kenal pertama kali sepak bola saat diajak temannya bermain Dari coba-coba, eh sekarang malah jadi ketagian Meski harus bergaul dengan teman-temannya yang mayoritas anak laki-laki Namun ia mengaku tidak masalah Rasa canggung dibuang jauh-jauh Yang penting tetap fokus latihan Supaya Kelak bisa mewujudkan cita-citanya menjadi pemain sepak bola profesional Lalu saya coba bertanya kepada pelatih SSB Banyu Ureb, Kecamatan Gunem, Ruki Yasirah Ruki mengakui kebanyakan orang tua masih membatasi anak wanitanya bermain dalam lingkungan komunitas laki-laki Termasuk sepak bola Jadi ya terhitung masih jarang banget pemain wanita Padahal ia selalu menekankan tidak ada perbedaan perlakuan antara pemain laki-laki dan wanita Semua memiliki hak yang sama Dalam pertandingan pun mereka biasa dicampur Hanya ketika mengikuti event Waktu main anak perempuan lebih sedikit Karena memperhitungkan kondisi fisiknya Anak perempuan jarang sekali yang minat Terus dorongan dari orang tuanya kurang Biasanya untuk anak perempuan itu Masih dibatasi ketika melakukan kegiatan dengan anak laki-laki Laki sepak bola apa ya? Laki sepak bola Kata-kata memilih di rumah Atau punya kegiatan yang sesuai dengan karakter wanita Tapi dari kami sangat mendorong memberi kebebasan untuk anak-anak putri bisa bergabung Menurut Ruki Yasman Jangan dikira main sepak bola hanya untuk sehat saja Tapi dibalik itu anak-anak juga bisa belajar disiplin Menjalin kerja sama satu sama lain dengan sama teman Serta menjunjung tinggi semangat sportivitas Nah so, jangan ragu-ragu lagi Karena olahraga sepak bola milik semua Jangan disisikan oleh perbedaan gender Tapi akan lebih baik bagaimana berlomba-lomba untuk meraih prestasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!